Al-Hadisus Sani, hadis yang kedua An Umar radiyallahu anhu aydhan Dari Umar radiyallahu anhu Qala berkata siapa Umar? Bainama nahnu julusun Ketika kita sedang duduk Indah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ketika sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zata yaumin pada suatu hari Tiba-tiba muncul atau datang Alayna kepada kita Siapa rojulun laki-laki Shadidu bayal disyabi Yang berpakaian sangat putih Jadi putihnya tidak putih Yang putih yang abu-abu Putih yang semu-semu Tapi putih bersih Itu Shadidu bayal disyabi Shadidu sawadis syari Yang rambutnya Sangat hitam Layuro yang tidak terlihat Yang tidak terlihat alaihi atasnya Orang yang datang tadi Apa asarus safari Bekas perjalanan Jadi tidak kelihatan Kusut Tidak kelihatan Lumsat Lusuh Tidak Tapi Yang datang kepada Rasul tadi itu Shadidu bayal disyabi Shadidu sawadis syari Wala ya'rifuhu minna Wala ya'rifuhu Dan Tidak Mengetahui Kita tidak mengetahuinya Kita tidak mengetahuinya Ahadun seorangpun Hatta jalasa Sehingga duduk Siapa orang tersebut Ilan nabi sallallahu alaihi wasallam Pada nabi sallallahu alaihi wasallam Orang yang datang tadi Kepada nabi Itu Sebelumnya Tidak ada yang tahu Sama sekali Siapa orang itu Tidak pernah kenal Ya Tiba-tiba datang Di hadapan nabi Duduk di hadapan nabi Yang ciri-ciri orang tersebut adalah Shadidu bayal disyabi Berpakaian yang sangat bersih putih Shadidu sawadis syari Rambutnya sangat hitam Fa'asnada maka menyandarkan Siapa orang tersebut Rukbataihi akan kedua lutut orang tersebut Ila rukbataihi kepada kedua lututnya nabi Jadi duduknya lututnya ditempelkan dengan lututnya nabi Wa wadoa kafaihi Wa wadoa dan meletakkan siapa orang tersebut Kafaihi akan kedua telapak tangannya Ala fahidaihi di atas kedua paha orang tersebut Wa wakola dan berkata siapa rojul tersebut Orang tersebut rojul Nanti siapa orang ini Ya Muhammadu hai Muhammad Bertanya kepada nabi Muhammad Ah birni Berikan habar kepadaku Anil islami tentang islam Faqola kemudian berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasul menjawab Al islamu Adapun islam Adalah antashada alla ilaha illallah Bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kejuali Allah Wa anna muhammadan dan sesungguhnya nabi Muhammad Adalah rasulullahi rasulullah Watu qimas sholata dan mendirikan sholat Watu tiya zakadat dan mengeluarkan zakat Watasuma dan puasa Ramadona pada bulan Ramadon Watahujjal baita dan berhaji kebaitullah Inis tatokta jika engkau mampu Ilaihi akan haji Sabilan juga mampu dalam perjalanannya Kolamaka berkata siapa rojul tadi Sodakta benar engkau Fa'ajabna maka kita heran Lahu kepada rojul tadi Yas'aluhu yang bertanya siapa rojul kepada rasul Wayusot dikuhu dan membenarkan sendiri siapa rojul tadi Kepada rasul Tanya kepada rasul kemudian dibenarkan sendiri Sodakta Apakah sampai disitu Tidak Kemudian rojul tadi bertanya lagi kepada rasul Kolah berkata siapa rojul Fa'akhbirni anil iman Fa'akhbirni beritahukan kepadaku Anil imani akan iman Kemudian bertanya lagi pertanyaan yang kedua Berikan habar Berikan penjelasan kepadamu Tentang iman Apa iman itu Kolah Menjawab siapa rasul Iman adalah Antuk mina jika engkau percaya Iman Bilahi kepada Allah Wa malaikatihi dan beberapa malaikat Allah Wa kutubihi dan beberapa kitab Allah Wa rusulihi dan beberapa rasul Allah Wal yaumil akhiri dan hari akhir Wa tu'mina dan engkau iman Percaya Bilkodari terhadap kodar Khoirihi bagusnya kodar Khoirihi dan jeleknya kodar Kemudian bagaimana Kolah Berkata siapa rojul Sodakta Kembali membenarkan Benar engkau Begitu katanya rojul Kepada rasul Kolah Kemudian tanya lagi Rojul tadi Kolah berkata siapa rojul Fa'akhbirni anil ihsan Fa'akhbirni Beritahukan kepadaku Anil ihsani Tentang ihsan Bertanya tentang ihsan Yang pertama tadi bertanya Tentang islam Yang kedua bertanya Tentang iman Yang ketiga bertanya Tentang ihsan Kolah Berkata siapa rasul Ihsan adalah Anta'buta jika engkau Menyembah Allah akan Allah Ka'anaka seolah-olah engkau Tarohu Melihat Allah Fa'illam takun Maka jika engkau Fa'illam takun tarohu Maka jika engkau Tidak melihat Allah Fa'innahu Maka sesungguhnya Allah Adalah ya rohka Melihat engkau Kemudian apakah Berhenti di situ Tidak ya Tidak berhenti di situ Tetapi rojul tadi Kembali bertanya Kolah Berkata siapa rojul Fa'akhbirni Anissa'ati Beritahukan Kepadaku Anissa'ati Tentang hari kiamat Kolah Kemudian menjawab Siapa rasul Malmas'ati Malmas'ulu'anha Malmas'ulu Tidak ada yang ditanyakan Anha Tentang As-sa'ah Hari kiamat Bi'a'lama Adalah Lebih tahu Minas'a'ili Dari orang Yang bertanya Maksudnya yang bertanya itu Lebih tahu jawabnya Rasul Seperti itu Ketika ditanya oleh Rajul tadi Tentang hari kiamat Rasul menjawab Yang bertanya itu lebih tahu Kola kemudian berkata siapa Rajul Masih mengejar terus Maka beritahukan Kepadaku Tentang Tanda-tandanya Asa'ah hari kiamat Karena Rasul menjawabnya Yang bertanya lebih tahu Kemudian Rajul tadi Mengejar pertanyaan tersebut Beritahukan kepadaku Tanda-tandanya hari kiamat apa Kola kemudian menjawab Siapa Rasul Rasul menjawab Jikalau nanti Ada seorang budak perempuan Amah budak perempuan Melahirkan anak Robbataha Dari tuannya amah Budak perempuan Melahirkan anak Dari tuannya Ya kalau sekarang sudah tidak ada Budak tetapi kita yang ambil Kita ambil kesimpulannya Begitu Parahnya Kelakuannya Ibaratnya itu Budak Perempuan Melahirkan anak Dari tuan Tuannya Ya Jadi perlakuan-perlakuan Seperti itu Meskipun sekarang Tidak ada Perbudakan Tapi yang semacam Itulah Yang menjadi Tanda-tanda Dari hari kiamat Waantaro Dan jika engkau melihat Al-Hufata Ya Orang yang tidak memakai sandal Al-Urota Orang yang tidak memakai pakaian Al-Alata Orang yang miskin Fakir Al-alah itu Fakir Miskin Ria'asyai Yang menggembala kambing Jadi ibarat orang tadi Tidak pakai sandal Tidak pakai Pakaian Kemudian Fakir Mengembala kambing Kenapa orang-orang tersebut Yata Tawalunafilbunyani Tawil itu panjang Tetapi ini dimaknai Ya mereka itu senang Bersenang-senang Bersenang-senang di dalam apa Membangun gedung Ini kalau diartikan secara tekstual Bagaimana ya Kalau diartikan secara tekstual Mungkin sulit Tetapi Kalau kita artikan secara maknawi Maknanya ya Kita artikan secara kontekstual Ibarat orang itu Berlomba-lomba Untuk Menggapai keduniaan Yang sebetulnya Banyak hal-hal yang dia tidak mampu Tetapi Karena nafsu Karena Emosinya Maka orang itu terus Mengejar keduniaan Ini adalah ibaratnya Antara al-hufata al-urata al-alah Setelah bertanya seperti itu Sumantolako Kemudian Sumantolako Kemudian Pergi Valabistu Kemudian saya diam Sayangnya ini Sahabat Umar Malian dalam beberapa waktu Sumantolako Kemudian berkata Siapa Nabi Ya Umar Rahai Umar Atadri Adakah engkau tahu Minasail Orang yang bertanya tadi Kemudian Sahabat Umar berkata Allahuwarasuluhu A'lamu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Berarti Sahabat Umar Tidak tahu Siapa yang datang Tidak tahu Cuma ciri-cirinya saja Dengan pakaian putih Rambut hitam Setelah ditanya Rasul Setelah Rajul tadi bertanya-tanya Kepada Rasul Kemudian Rajul tadi Sudah pergi Dalam beberapa waktu Rasulullah berkata Kepada Umar Tahu siapa yang datang Tidak tahu Jawabnya Umar Tidak tahunya dengan perkataan Allahuwarasuluhu A'lamu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Saya tidak tahu Kola kemudian Berkata siapa Nabi Fa'innahu Jibrilun Sesungguhnya Orang tersebut adalah Malaikat Jibril Atakum Yang datang Kepada kalian semuanya Yu'allimukum Yang memberitahu Kepada kalian semuanya Dinakum Akan agama kamu Semuanya Rawahu Muslim Jadi begitu Nabi itu belajarnya Salah satu contoh Langsung berhadapan Dengan Malaikat Jibril Malaikat Jibril itu Tidak kemudian Datang dengan Seperti apa Tetapi menyamar Suatu ketika Bisa menyamar Menjadi rojul tadi Yang dengan jiri-jiri Yang disebutkan oleh Sahabat Umar tadi Kemudian apa Bertanya tentang Islam Inilah hadis yang ada Di Arba Innawami Makanya penting dikaji itu Tentang dasar-dasar Islam Islam itu apa Iman itu apa Ihsan itu apa Semuanya dijawab oleh Rasul Mulai Islam Iman Ihsan dijawab Tetapi ketika ada pertanyaan Tentang hari kiamat Rasul Angkat tangan Ya artinya Yang bertanya Itu lebih tahu Dari yang ditanya Rasul sebetulnya tahu Kalau yang datang itu Adalah Malaikat Jibril Sehingga pertanyaan Tentang hari kiamat Rasul tidak bisa dijawab Karena hari kiamat itu Memang sesuatu yang raib Yang Allah Saja yang mengetahui Kalau dijawab Tambah salah Yang itu pertanyaan Tidak ada yang tahu Ya Artinya hari kiamat itu Adalah hal raib Yang paling tinggi Yang tidak ada yang tahu Kecuali Allah Jawaban Nabi sudah betul Kemudian Jibril bertanya lagi Rojol Bertanya lagi Kalau memang Asa tidak diketahui Apa tanda-tandanya Kalau tanda-tandanya Diketahui Ya Di antara tanda-tandanya Disebutkan oleh Nabi Kalau secara tekstual Ada amat Melahirkan anak Dari Tuhannya Ya Perilaku saja ya Perilaku yang Yang Tidak baik Jadi kemaksiatan Meraja Lelah Kalau disimpulkan Dari beberapa Tanda-tanda tadi Amat Melahirkan anak Dari Tuhannya Kemudian ada orang Yang Tidak memakai sandal Tidak memakai baju Tidak Yang fakir Kemudian Pengembala Kambing Tapi Ciri-ciri tersebut Berlomba-lomba Untuk mendirikan Bangunan-bangunan Yang besar Artinya hal-hal Kedunia Berarti orang itu Terbuai Dengan hal-hal Kedunia Keduniaan Ini Ciri-cirinya Yang bisa Diidentifikasi Kalau Kapan As-sa'ah Hari kiamat itu Datang Jelas Allah A'lamu Ya Allah Itu zat yang Paling mengetahui Keduniaan 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 Keduniaan